Calon Gubernur NTT, Victor Bungtilu Lai Skodat menjanjikan akan mengurangi tingkat pengangguran di NTT dengan membuka balai pelatihan kerja di setiap kabupaten. Ia juga berjanji akan mengirimkan beasiswa untuk 50 ribu anak muda untuk belajar bahasa asing dan keterampilan khusus ke luar negeri. Hal ini disampaikan Victor saat melakukan kampanye di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Terut hadir Ketua DPP Partai Hanura, yaitu Ibrahim Agustinus Medah dan mantan Bupati Alor untuk dua periode. Angserius Takalapeta. Dalam sesi diskusi, warga mengeluhkan berbagai persoalan di Alor. Salah satunya terkait dengan banyaknya pemuda yang masih menganggur. Menurut Victor, banyaknya tingkat pengangguran di NTT bukan karena kurangnya lapangan pekerjaan. Melainkan banyak anak-anak muda yang kurang memiliki keahlian khusus, sehingga mereka dinilai kurang mampu bersaing, khususnya di zaman sekarang. Victor berjanji jika terpilih nanti akan membuka balai pelatihan di setiap kabupaten. Kenapa anak-anak muda itu semua rata-rata pengangguran? Karena rata-rata semua tamatan menuju ke pegawai negresi itu. Terbatas tempat itu. Kita ingin ke depan, kita menyiapkan mereka bukan hanya untuk menjadi pegawai negresi itu, tetapi cara berpikirnya itu berpikir untuk menjadi orang-orang yang bisa berusaha. Orang-orang yang bisa kerja buat dirinya sendiri.